Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi 3 melakukan rapat kerja membahas masalah dugaan skimming rekening nasabah Bank Negeri Sumbar di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat Ketua Komisi 3 Ali Tanjung asal fraksi Demokrat mengatakan pihaknya mendesak Bank Negeri menjadikan masalah dugaan skimming rekening nasabah Bank Negeri memantum perbaikan dari segala sisi Menurut Ali Tanjung, pihaknya mendesak pihak Bank Negeri menanggung dugaan kerugian keseluruhan nasabah Bank Negeri Berdasarkan laporan masuk, rekening nasabah dugaan skimming lebih kurang 141 rekening nasabah jadi korban potensi kerugian lebih kurang 1,5 miliar rupiah kerugian dana nasabah Laporan dari pihak Bank Negeri ada diterima rekaman orang melakukannya maka kita mendorong pihak kepolisian melakukan penyelidikan sesuai aturan berlaku Sekretaris Komisi 3 Irwan Afriyadi mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari dugaan perbuatan skimming rekening nasabah Bank Negeri terbesar 60 juta rupiah dan paling kecil kerugian 300 ribu rupiah dana nasabah dirugikan Menurut Irwan Afriyadi, pihaknya mendorong Bank Negeri terus melakukan evaluasi bank internal dan eksternal agar kejadian atau kasus skimming tidak terjadi lagi mengambil uangnya di ATM pertama bukan transaksinya bukan di Sumatera Barat di luar Sumatera Barat jadi bukan orang Sumatera Barat ada datanya diambil dari sini dan itu berdasarkan rekaman CCTV yang dapat sama Bank Negeri jadi kelihatan orangnya itu ATMnya, ATM di Aorburi sama di mana lagi pokoknya di Kota Padang ini ada 3 tempat itu datanya itu kemudian transaksinya macam-macam ada di Bali, ada di Malang, ada di Subang, ada di Kompakarta dari Padang, Sumatera Barat Tim Liputan Ainews melaporkan selamat menikmati